Dampaknya itu super besar. Jadi kalau negeri ini mau maju, sebenarnya itu aja kita beresin. Kita nyari investasi 5 miliar dolar itu bengek. Tengah mati, saya ngalamin. Tidak gampang. Kita punya duit di kantong kiri 1,5 miliar dolar, tinggal kita pindahkan ke kantong kanan kita, 100 atau 50 miliar atau 70 miliar dolar, itu tiap tahun. Kemarin, 2 bulan lalu, Pak Anas ini lapor ke saya, itu sekarang HS Code-nya kita buka semua. Kita buka. Jadi kita tahu berapa komputer yang dibutuhkan seluruh kementerian lembaga. Itu dibikin dari katalog. Anda tahu menghemat berapa? 1,3 triliun rupiah. Saya ulangi, 1,3 triliun rupiah. Dan itu sekarang jadi buatan dalam negeri. Karena apa? Kita minta, eh, kau captive marketmu. Ya, misalnya apa? Pacul. Masukin di katalog. Pasti captive. Dan pasti kau untung. Bikin apa saja? Yang paling sulit itu adalah BUMN. Dan saya sudah bilang Pak Erik, Pertamina, PLN, PIPA. Nah, ini nanti perlu. Orang-orang yang paling hebat, menurut saya, maaf nih ya, yang dalam bekerja ini, ada 2 orang. Di samping Pak Anas tadi. Satu yang namanya si Sahad, itu dari bidang pencegahan dari KPK, itu tepuk tangan buat Sahad dulu. dia yang terus-terus mendorong saya, sekarang jadi, apa namanya, pahala. Pahala, pahala. Berdiri kalau dulu pahala. Nah, ini pahala ini. Ini Pak Firly, ini kita harus bisa memberikan penghargaan pada orang yang hebat. Dia yang terus ngejar saya, menyangkut masalah pelabuhan. Sekarang 14 pelabuhan di tanah air, saya ulangi 14 pelabuhan di tanah air, itu sudah terintegrasi dengan digital. Ini Sahad, satu lagi Sahad, kau berdiri lah, kau Sahad. Dua orang ini, manusia ini, buka ketopeng kau itu, bila lihat orang mukamu. Nah, dua orang ini, saya ada bilang sama Pak Anas, yang bahu-membahu, memastikan itu jadi, dan kemarin kami baru rapat mengenai itu. Dan tadi sore, saya lapor Presiden, Pak, Bapak mohon nanti tahun depan, itu meresmikan ini. Karena ini merubah negeri ini. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT-OTT itu kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin, Bapak Ibu, setelah ke titik G20, untuk menindaklanjutin itu, semua orang beranung, memuji kita. Saya sampai diundang bicara live, live di Bloomberg TV. Saya bicara di live Bloomberg, saya jelaskan, mengenai Indonesia. Saya bilang, ada empat pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua, hilirisasi. Yang ketiga, danan desa. Saya jelaskan kepada mereka. Tentu harga komoditi. Tapi dua pertambahan tadi, itu kunci, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya, kalau hidup-hidup sedikit, boleh lah. Kita mau bersih-bersih amat, di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun, jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, itu jauh juga. Ya, lihat-lihat lah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Tadi Pak Anes sudah jelaskan, pembangunan di daerah, itu sudah bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, digitalisasi pelabuhan, baru 14 pelabuhan, tahun ini selesai. Saya sudah bilang tahun depan, 149 lagi pelabuhan-pelabuhan kecil harus masuk. Dan itu kita kaitkan dengan apa? Dengan pelabuhan udara. Semua pelabuhan udara kita digitalisasi. Jadi orang mau korupsi apa lagi? Ya, kalau sudah masuk, karena itu uangnya di situ. Sudah berapa ribu triliun itu. Apa yang mau dikorupsi lagi? Efisiensi kita lakukan. Oleh karena itu, industri akan dalam, akan jalan. teknologi akan jalan, pendidikan akan jalan. Jadi multi-flyer efek ini semua, teman-teman sekalian, sangat besar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.